Intro Hai Assalamualaikum Kembali lagi di channelnya Bu Evi Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 Pembelajaran pertama Kita akan belajar tentang perubahan cuaca, gerak tari berdasarkan waktu, serta perbandingan 2 pecahan Sebelum belajar dimulai, jangan lupa berdoa dulu ya Agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya Nah, selamat mengikuti Coba lihatlah di luar jendela Amati keadaan awan di atas sana Apa yang kamu lihat? Bagaimana cuacanya? Menurut kalian, ini cuacanya apa ya? Apakah cerah, berawan, mendung, atau hujan? Dan bagaimana kita bisa mengetahui keadaan cuaca di luar? Keadaan awan di luar bermacam-macam ya Seperti warnanya putih Langit berwarna biru Matahari bersinar terang Apakah ada yang mengamati bagaimana keadaan awan kemarin Pada pagi hari, siang, dan malam hari? Bagaimana keadaan cuaca kemarin pagi? Apakah sama dengan pagi ini? Bagaimana saat siang atau malam hari? Apakah sama keadaan cuacanya? Mengapa bisa sama? Dan mengapa bisa berbeda? Memang keadaan cuaca bisa berubah-ubah Nah, selama seminggu ini Kalian akan mengenal, memahami, dan mencari tahu tentang cuaca dan perubahannya Coba perhatikan ini Pagi ini cuaca sangat cerah Matahari bersinar terang Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera Saat istirahat, cuaca berawan Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung Tanda sebentar lagi akan turun hujan Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun Ternyata cuaca dapat berubah-ubah Bagaimana dengan tempat tinggal kalian? Apakah cuaca di tempat tinggal kalian juga berubah-ubah? Keesokan harinya, Benny mengajak Udin dan Ido berkumpul di halaman sekolah Saat itu, cuaca masih terlihat mendung Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah Benny dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari, cuaca terlihat cerah Iya, Ido Pagi hari, cuaca cerah Namun saat istirahat, cuaca berawan Siang hari, cuaca berubah mendung Lalu turun hujan Saya tidak kehujanan Cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Nah, bagaimana? Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Coba simak berikut ini Cuaca dan perubahannya Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah Cuaca dapat berubah setiap hari Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang Sehingga udara menjadi panas Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul Menutupi sinar matahari Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan Langit berwarna kelabu Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas Jika hujan turun, udara terasa dingin Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rinti-rinti atau gerimis Nah sekarang cobalah untuk menuliskan informasi tentang cuaca yang baru saja kalian simak Nah sekarang Bu Effie mau tanya nih Jika cuaca cerah dan udara terasa panas, buah apa ya yang enak dikonsumsi? Ya benar, semangka dan melon Coba perhatikan buah melon ini Misalnya dalam keluargamu terdapat 6 anggota keluarga Nah melon ini harus diapakan ya Supaya dapat dibagikan sama besarnya kepada setiap anggota keluarga Melon harus dipotong sama besar sesuai dengan banyaknya anggota keluarga Hal ini agar semua anggota keluarga mendapat bagian yang sama sehingga dapat berlaku adil Coba simak berikut ini Penny mengambil satu buah melon Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah Penny lalu menghitung potongan melon tersebut Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar Dalam bentuk nilai pecahan Bagian itu dilambangkan dengan 1 per 8 Setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua Melon itu juga sudah dipotong-potong Edo menghitung potongan melon tersebut Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar Dalam bentuk pecahan bagian itu dilambangkan dengan 1 per 6 Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama Sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua Nah coba perhatikan Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Nah ini adalah perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny Bagian melon yang dipegang Benny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani Bagian melon milik Lani adalah 1 per 8 Bagian melon milik Benny 1 per 6 Jadi bagian Lani kurang dari bagian Benny Maka dapat ditulis seperti ini Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan Coba amati data gambar berikut ini Melon yang dipegang Lani dan Benny Manakah yang lebih besar? Perhatikan pula nilai pecahannya Perhatikan melon yang dipegang Udin dan Dayu Serta melon yang dipegang Siti dan Edo Siapakah yang makan melon lebih banyak? Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Ternyata meskipun terus ditambah Jika dibandingkan tetaplah potongan melon yang dibagi 6 yang lebih besar Nah sekarang bandingkanlah potongan buah melon berikut ini Isilah dengan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia di dalam kota Coba perhatikan Saat cuaca cerah burung-burung terbang dengan indahnya Pernahkah kamu mendengarkan lagu Burung Ketilang? Di pucuk pohon jempaka Burung Ketilang berbunyi Bersiul-siul sepanjang hari Dengan tak jemuh-jemuh Menganggu-anggu Menganggu sambil berseru Trilili Sambil berlompat-lompatan Parunya selalu terbuka Digeleng-gelengkan kepalanya Menentang langit biru Tandanya suka, dia berseru Trilili, lili, lili, lili Hari ini kalian akan berlatih menirukan gerakan kepala burung dalam gerak lambat Cobalah berdiri di ruangan yang cukup luas agar kalian laluasa untuk bergerak Letakkan tangan di pinggang, kepala tegak menghadap ke depan, kaki direntangkan selebar bahu Gerakkan kepala miring ke kiri satu kali kembali ke tengah Gerakkan kepala miring ke kanan satu kali kembali ke tengah Gerakkan secara pergantian ya Ulangi sebanyak delapan hitungan dengan lambat Kemudian, menganggukkan kepala Ulangi sebanyak empat hitungan dengan cepat Selanjutnya, kepala menoleh ke kiri satu kali lalu ke tengah Kepala menoleh ke kanan satu kali lalu ke tengah Gerakkan secara pergantian Ulangi gerakan ini sebanyak delapan hitungan dengan cepat Jika kalian sudah melakukan gerakan ini dengan mudah Kalian dapat mengulanginya dengan iringan lagu burung kutilan Demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga apa yang kalian peroleh dapat bermanfaat Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax